Nah kalau dilihat timelinenya, ini timeline yang normal gitu ya untuk tahun kemarin. Jadi kalau teman-teman mendaftar di aplikasi tanggal 29 April sudah teman-teman submit, maka di bulan Juni itu sudah diseleksi, sudah dapat hasil seleksi pertamanya. Nanti yang dapat seleksi masuk ke dalam tahap berikutnya akan di email, yang tidak pun juga akan dapat email gitu. Jadi habis itu perlu khawatir karena dua-duanya akan mendapatkan email. Nanti kemudian habis itu teman-teman tinggal mengikuti proses untuk interview gitu ya, kemudian tes IELTS lagi gitu ya, terutama kalau teman-teman yang tahun kemarin pengalamannya adalah teman-teman yang punya tes IELTS-nya kurang dari enam bulan nggak ambil tes IELTS lagi waktu pas wawancara. Tapi kalau misalnya lebih dari enam bulan, itu harus mengikuti lagi tes IELTS. Nah kalau dilihat dari 29 April, kalau teman-teman apply tahun ini, di bulan Agustus teman-teman sudah tahu apakah teman-teman akan menjadi awardee atau tidak. Karena di bulan Januari 2024 itu tahap pertama akan udah mulai berangkat gitu ya. Biasanya AAS itu dua kali keberangkatan, bulan Januari, yang kedua adalah bulan Juni. Jadi summer atau di winter gitu, di bulan Juni. Jadi cepat ya prosesnya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.